Ketika kemudian warung dagangan Busaini semuanya dirazia, Busaini kehilangan modal. Video dari proses razia tersebut kemudian diunggah di media sosial oleh seorang netizen, kemudian tersebar dan kemudian ditonton oleh banyak orang. Ini menimbulkan reaksi di masyarakat. Salah satunya adalah kemudian yang bersama saya saat ini adalah Dwi Kaputra, yang kemudian menggalang dana, salah satunya adalah untuk Busaini. Ada beberapa penjual, tak hanya Busaini memang yang saat itu dirazia, tapi memang salah satu tujuannya adalah menggalang dana untuk Busaini, untuk menggantikan setidaknya barang atau modal dagang Busaini yang dirazia oleh petugas Satpol PP di Serang, Banten saat itu. Bersama saya sekarang Mas Dwi Kaputra. Halo Mas Dwi Kaputra. Halo. Gimana ceritanya saat itu? Melihat video kemudian langsung mengunggahnya di media sosial, ternyata direspon oleh banyak orang. Jadi sebetulnya bukan saya yang mengunggah ya, videonya itu justru saya lihat pertama kali beredar itu di Facebook. Kemudian saya lihat siang karena masih hari kerja juga, ya cuma lewat-lewat aja, autoplay. But then malamnya saya melihat itu ramai di Twitter. Saat ramai di Twitter yang saya lihat adalah semua orang sudah punya reaksinya masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sangat kontra, ada yang sangat pro. Jadi saya melihatnya cuma, wow, ternyata masyarakat bereaksi sedemikiannya. Terutama apalagi kan kalau Twitter itu kan yang kita follow aja gitu. Jadi banyak kan memang teman-teman saya, wah reaksinya kok seperti ini banget ya gitu. Saya mencoba untuk berpikir, daripada saya juga ikut misuh-misuh gitu, marah-marah di sosial media, baik pro maupun kontra. Saya mencoba ngelihat disitu justru ada sosok korban disana. Bu Saini sebagai korban. Bu Saininya sendiri. Saya nggak kepikiran apa-apa, saya ngelihat video itu, saya ngelihat videonya, saya ngelihat si ibunya tadi yang sudah diperagakan ulang lagi dengan sangat emosional juga oleh Bu Saini. Bagaimana dia memohon untuk dagangannya tidak diambil, bagaimana dia meminta bahwa ya dia nggak tahu, dia mengaku salah, minta tolong dan lain sebagainya. Buat saya itu gimana ya, mempunyai efek menyentuh aja itu untuk saya. Maksud saya, saya nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi dengan salah satu orang yang saya kenal. Oke, kalau respon orang di sekitar kamu saat itu seperti apa? Macam-macam ya mbak sebenarnya. Jadi bisa dari ada yang menyalahkan bahwa kenapa harus dirazia, ada yang menyalahkan mengenai harusnya tidak perlu diambil, disuruh tutup aja dan lain sebagainya. Ya maksud saya, saya merespek semua jawaban dari orang-orang tersebut, tetapi ternyata pada saat saya mencoba, ayo kita coba galang dana, kita mau bantu ibu Saininya, surprisingly saya yang pertama pada saat itu. Mungkin ya, mungkin. Yang saya lihat setidaknya seperti itu. Jadi, kenapa kita harus berpikir dengan yang negatif-negatifnya, yang memicu pro dan kontra, kalau kita bisa fokus ke membantu orang lainnya. Tapi artinya ide untuk menggalang dana buat ibu Saini dan tentu sejumlah pedagang yang juga ikut dirazia itu murni datang dari Mas Dwi kan sendiri? Iya, yes. Saya soalnya melihat seperti itu dan yang saya lihat korbannya. Oke, sudah berapa lama dari proses pembukaan rekening sampai sekarang dan sudah berapa banyak dana yang terkait? Jadi, saya punya dua rekening kebetulan untuk rekening saya pribadi. Rekening yang satu memang hanya untuk pemakaian sehari-hari dan itu saya kosongkan. Jadi, malam itu saya baca sekitar jam 12 kurang malam, saya cari ATM untuk mengesongkan rekening tersebut. Mengesongkan rekening itu, oke. Saya menyisakan sejumlah uang, sebagaimana saya tulis di Twitter, itu anggaplah sebagai sumbangan pertama dari saya. Saya taruh, kemudian saya sebarkan di social media. Reaksinya gila. Luar biasa, ya? Saya sama sekali enggak menyangka reaksinya bisa seperti itu, gitu. Reaksinya, saya kemarin sudah sangat senang kayak, wow, enggak sampai 3 jam, kita sudah 10 juta. Tidak sampai 3 jam sudah 10 juta? Dan ingat itu jam 1 pagi. Oke. Sampai jam berapa ya? Saya kemarin kurang lebih ketiduran jam setengah 3, itu sudah 10 juta. Oke, luar biasa. Saya bangun pagi, 31 juta. Wow, oke. Tadi siang, 80 juta. Wow, artinya tidak sampai 1 hari sudah terhimpun dana sekitar 80 juta. Sekarang, 2 menit sebelum saya naik ke sini, 139 juta. 139 juta, kurang dari 24 jam. Mas Duika, korbannya tidak hanya Busaini. Artinya kalau kita lihat sebegitu masif di hari yang sama, kalau catatan saya tidak salah, ada sekitar 5 warung yang bernasib sama seperti Busaini. Artinya mau dikemanakan uang 139 juta, artinya bakal lebih karena ini masih terus dibuka ya? Betul. Masih kita buka sampai jam 12 siang besok. Dan setelah itu, ya kita akan berhenti menerima donasi. Untuk ini sebetulnya tadi juga sudah ada beberapa concern di sosial media. Mas Duika, ini kan katanya awalnya kita membantu Busaini. Kenapa sekarang jadi membantu korban-korban lain. Untuk saya, kita akan tetap dengan fokus utama kita. Bagaimanapun kita melihat, Busaini adalah seorang korban. Kita akan membantu beliau. Busaini adalah orang pertama pasti yang akan dibantu. Karena tujuannya ke Busaini. Tapi jika memang ada kehendak dari teman-teman penyumbang sekalian, dari teman-teman donatur sekalian yang juga ingin menyampaikan, ada beberapa orang lain yang juga perlu dibantu seperti yang tadi Livi bilang, juga bahwa maksudnya bisa disumbangkan, itu akan kita coba lakukan. Kita, saya dan beberapa teman yang menggalang dana ini, juga ingin berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah lebih biasa mengurusi seperti ini, menyalurkan dana. Karena bagaimanapun, gak pernah terpikir di saya, bahwa dalam waktu 24 jam, hasilnya segini. Artinya hasilnya luar biasa, responnya luar biasa. Sekarang kita tinggal berpikir bagaimana cara menyalurkan yang tepat, dan juga nanti akan dana-nya sampai di tangan ini.